Terima kasih. Terima kasih. Ini aku bakalan ngajakin kalian buat jalan-jalan di taman. Enggak? Bukan. Aku bakalan ngajakin kalian buat kulineran. Aku udah ada di kopi, Jongke. Ini kayak restop prasmanan gitu. Nanti kita langsung cicipin aja buat cobain. Oke? Let's go. Oke, gengs. Aku udah ada di kopi, Jongke. Tadi aku udah pesen makan. Lebih tepatnya ngambil sendiri sih. Karena di sini sistemnya itu prasmanan. Kalian bisa ngambil sepuasnya dari nasinya. Atau sama lauk-lauknya juga. Bebas sepuasnya kalian. Nah, tadi aku udah pesen apa aja. Sini aku tunjukin. Ini di sini aku ambil ada sosis. Yang dibentuk kayak cumi-cumi. Terus ada oseng tempe. Sebelah sini lagi ada oseng kacang panjang. Terus yang aku paling suka nih. Ada ikan pindang juga, gengs. Dan aku buat kuahnya. Aku ambil ada sayur lodehnya. Ini sayur lodeh. Nah, bukan cuma ini. Buat menu-nya masih ada banyak banget complete. Ini ada kruh. Juga pesen ada oseng tempe. Tapi kalau yang tadi kan pakai cabai merah. Yang ini pakai cabai hijau. Terus ada telur, telur goreng, ada bihun, ada oseng kacang panjang juga. Ada sambel, terus ada oseng bunga pepaya, sama ada ayam madu. Ini sati ayam madu, gengs. Oh iya, ada tempe goreng juga. Ini bener-bener makanan Indonesia banget pokoknya. Ayo. Jadi aku mau makan dulu ya. Mau ikut aku makan nggak? Aku campur buat sayur-sayurnya. Terus ambil ikan pindangnya. Hati-hati ya. Sayur yang tadi aku makan ternyata pedes banget, gengs. Tapi ini masih mantap banget sih. Cocok banget di lidahku. Bagi kalian yang nggak suka pedes, ini masih banyak banget pilihan macam lauk-lauknya. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kalau semisal kalian kesini bareng-bareng keluarga, atau semisal kalian punya saudara yang masih kecil, itu juga tersedia lauk-lauk yang emang nggak pedes. Jadi ada macam-macam sate, atau nugget, atau semisal kayak lodeh gini, gengs. Dan buat view-nya, best banget sih. Kalian bisa lihat kesana. Gila, adung banget, persawahan, gengs. Nah, tadi kan udah makan-makan bareng aku, udah nyobain semua makanannya. Nggak semua sih, karena banyak banget buat makanannya. Nah, semisal kalian pingin ngadain acara, di sini juga ada tempat buat disewain. Jadi kayak ada tempat buat wedding gitu, gengs. Dan semisal kalian bawa anak-anak juga, kalian bisa nikmatin suasana taman di sini. Jadi bisa buat main bareng. Nah, alamatnya sendiri nanti aku tulis di bawah sini ya. Pokoknya ikutin aku terus, buat kulineran, sama buat review hostel lainnya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Bye!